Intro Biasama yang baik dengan investor dan konsumen PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Purwokerto menggelar multi stakeholder forum acara ini sebagai ajang untuk bersilah turahmi dan menguatkan sinergi dengan stakeholder yang ada di wilayah kerja UP3 Purwokerto dan pemirsa informasi ini sekaligus menyudahi jumpa kita di kabar Jawa Tengah Program berita ini juga dapat disaksikan melalui kanal TVKU Digital dengan tayangan yang lebih bening dan live streaming di tvku.tv slash live Saya Mira Azara dan Kriang bertegas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat malam, stay safe, stay healthy Dengan mengusung tema Bangun sinergi dan bangkit bersama wujudkan terang negeriku, tangguh Indonesia ku PLN UP3 Purwokerto berkomitmen untuk selalu memberikan layanan suplai listrik prima kepada pelanggan dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Manajer PLN UP3 Purwokerto, Adi Dwi Laksono mengatakan MSF merupakan ajang untuk bersilaturahmi dan menguatkan sinergi dengan stakeholder yang ada di wilayah kerja UP3 Purwokerto Sesuai dengan komitmen PLN dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Banyumas, diwujudkan dengan capaian pajak penerangan jalan yang sampai Oktober sudah mencapai 54,4 miliar rupiah Selain itu, kalah pandemi seperti saat ini PLN juga tetap bekerja sepenuh hati dalam menjaga kontinuitas tenaga listrik Dalam masa pandemi, PLN masih terus bekerja untuk selalu menjaga kontinuitas penyaluran tenaga listrik Dalam masa pandemi, kami juga atau PLN hadir dan tetap memberikan pelayanan dan kita juga menjalankan program-program antara lain Yang pertama, kita menjalankan program stimulus ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Jadi ini sudah berjalan dari April 2020 sampai nanti rencananya 31 Desember 2021 hanya kebijakannya yang agak sedikit berbeda mungkin di tahun 2020 stimulusnya 100% di 2021 ini 50% jadi kami menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah Kinerja dan komitmen PLN ini diapresiasi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Purwadi Santoso dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Budi Setiawan Lestrik yang kita nikmati sehingga sudah lama ya tidak terdengar ada yang tepat itu kan waktu itu kita sama masyarakat kita sangat berterima kasih Saya kira itu bagian dari apa yang diupayakan pemerintah untuk menguatkan energi di negeri ini Selain komitmen terhadap kesiapan listrik PLN juga tetap meluncurkan stimulus bagi pelanggan yang besarannya hingga 30% guna mendukung sektor ekonomi terutama UMKM juga ada berbagai promo menarik bagi pelaku UMKM dan program unggulan yaitu Electrifying Agriculture program ini membantu mendorong sektor pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan jadi lebih maju dan berdaya dengan listrik yang handal Restu Indah melaporkan